Intro Apa kabar malam hari ini? Luar biasa puji Tuhan ya Saya percaya Semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan Buat kita, amin ya Oke puji Tuhan Ya buat Malam hari ini kita akan Baca satu bagian firman Tuhan Kita akan belajar tentang God's top agent Ya jadi Tuhan Ya punya maksud yang besar Buat setiap kehidupan kalian Sebagai anak-anak Tuhan Ya Tuhan mau menjadikan Setiap kita, tidak terkecuali Satupun, ya buat Saudara yang ada di tempat ini saat ini Untuk menjadikan Ya agen kerajaan surga, amin Yang namanya agen Pasti itu memiliki sesuatu yang lebih Benar saudara? Memiliki sesuatu yang lebih Memiliki sesuatu yang lebih banyak Dari orang lain Dari yang lainnya Karena agen Nah ini yang luar biasa Kalau Tuhan mau menjadikanmu God's top agent Tuhan mau menjadikanmu agen kerajaan surga Maka pastilah Tuhan itu akan memenuhi di dalam kehidupanmu Perkara-perkara surga yang besar dalam hidupmu Tangkap ini dulu, amin Kalau Tuhan Mau jadikanmu agen kerajaan surga Pasti dia akan menyediakan lebih dulu untukmu Ya tidak mungkin Tidak ada sesuatu yang bisa dibagikan Kalau saudara tidak memiliki Ya ini yang luar biasa Nah saudara Kenapa sih kok Tuhan ini Mau menjadikan kalian Menjadikan setiap Kita yang di tempat ini itu Menjadi agen kerajaan surga Menjadi rekan sekerja Tuhan Ya padahal kalau kita mau lihat Ya pada hakikatnya Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa Benar Ya dia tidak butuh bantuan siapapun Dia bisa lakukan semuanya Bahkan ketika dia menciptakan Segala sesuatu yang ada di bumi Dia berfirman Maka semuanya itu jadi Kalau Ya misalnya Tuhan mau Ya Melakukan satu perkara Ya dia mau Menginjili seseorang Ya mungkin Ya mungkin kalau dia tidak Memakai Menjilkan sekerjanya Mungkin Tuhan tunjuk malekat Hei malekat Ya sampaikan injil Kepada orang itu Supaya orang itu Bertobat Bisa Dan Pasti orang itu bertobat Tetapi yang luar biasanya Tuhan Mau Melibatkan Setiap kalian Untuk Mengerjakan perkara-perkara Kerajaan surga Di muka bumi ini Amin Ini suatu privilege yang luar biasa Ini suatu anugerah yang besar Yang Tuhan sediakan buat hidupmu Tangkap ini Ya Tuhan mau bermitra Tuhan mau berkarya Bersama-sama dengan setiap hidupmu Ya kalau kita lihat Untuk menghadirkan kerajaan Allah yang tak terbatas Dan penuh kuasa di sekitar kehidupanmu Tuhan menyatakan kuasanya Ya kalau kita melihat Pola Allah bekerja Ya dari kitab kejadian Kita lihat Siapa? Mula dari Abraham Ya firman Tuhan menjelaskan Abraham disebut sebagai sahabat Allah Ya Allah Tidak ada suatu pun yang disembunyikan oleh Allah Ya untuk Allah mengerjakan Ya ketiga Ya Tuhan Mau membumi hanguskan Ya mau menghujani surga ngurah Dengan hujan Api dan pelerang Tuhan memberitahu loh kepada Abraham Ini yang luar biasa Dan disitu Ya Abraham ini Menjadi apa? God's top agent Untuk apa? Untuk keluarga besarnya Secara khusus untuk apa? Keluarga lot Abraham berdoa syafaat Ya Tuhan pakai Abraham Di area ini dengan doa syafaatnya Dia minta pelas kasihan Tuhan Ini luar biasa Ya kemudian siapa lagi Kalau kita mau lihat Hakim-hakim Di dalam kita perjanjian lama Ya mereka diutus Untuk menyelamatkan Umat Israel Ya sebetulnya Tanpa hakim-hakim Bisa tidak Tuhan menyelamatkan? Bisa Tapi Tuhan memakai Untuk apa? Menyatakan rencananya Paulus Timotius Sederetan nama Yang luar biasa Ya kalau sudah berpikir Itu kan mereka Tapi yang luar biasa Tuhan mau juga Memanggil setiap kalian Secara pribadi malam hari ini Pada zaman kalian Saat ini Dimana kalian ada Amin Bukan nanti Bukan dulu Ya bukan pada masa jaman PB Jaman PL Tapi pada masa jamanmu hari ini Tuhan mau menjadikanmu Rekan sekerjanya Luar biasa Nah Allah mau melibatkan Anak-anaknya Untuk menjadi mitranya Untuk apa? Menyatakan rancangan Tuhan yang besar Nah bekerja sama dengan Allah Adalah bagian Yang merupakan anugerah Tuhan yang besar Ya Yuk kita buka firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 Kita paca bareng-bareng ya 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 2-3 Karena kami adalah kawan sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah Bangunan Allah Ada tiga hal disini Yang pertama adalah Kawan sekerja Allah Yang kedua apa saudara? Ladang Allah Yang ketiga apa? Bangunan Allah Kita mau lihat satu persatu Kata kawan Kawan sekerja Allah Kawan ini Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tertulis adalah Orang yang sudah lama dikenal Dan sering berhubungan dalam hal tertentu Sehingga disebut dia adalah kawan Ya ada timbal balik Ya Kalau kita sebagai kawan sekerja Allah Allah itu mengenal kita Allah mengenal kalian Ya tidak cukup hanya Allah mengenal Tapi Allah juga mau Kita Juga memiliki hubungan dengan Allah kita dengan Tuhan Kita mengenal Tuhan Ada komunikasi yang dibangun Ada kedekatan yang dibangun Ya ada komunikasi yang indah Antara kita dengan Allah Itulah kawan sekerja Allah Nah yang luar biasa Sejak kapan sih Allah itu mengendaki Untuk setiap kalian itu menjadi kawan sekerjanya Sejak kapan Allah mengenal kalian? Mungkin kalian berpikir Sejak aku terima Yesus Atau mungkin sebagian katakan Ah dua tahun lalu Atau mungkin katakan Sejak aku bertobat Meninggalkan dosa-dosaku Tapi yang luar biasa Jauh dari semuanya itu Firman Tuhan katakan Di Yirimnya Satu ayat yang kelima Sebelum aku membentuk kamu Dalam kandungan Aku Tuhan sudah mengenalmu Dan sebelum kamu dilahirkan Aku menguduskanmu Aku menetapkan kamu menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa Kemudian Masmur 139 Katakan Matamu mata Tuhan melihat Selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satu pun daripadanya Wow Luar biasa saudara Jadi kejadian kita Ya kejadian kalian itu adalah Dasyat dan istimewa di mata Tuhan Amin Mau apapun prosesnya Mau apapun bentuknya Ya ada Seorang bayi yang dilahirkan dengan diinginkan Tapi ada seorang bayi yang dilahirkan dengan tidak diinginkan Mau apapun bentuk proses kelahirannya Ya tapi semuanya itu adalah Di dalam rancangan Allah yang luar biasa Amin saudara Berapa berharganya hidupmu di mata Tuhan Ya enggak stop sampai disitu Dikatakan Aku menetapkan kamu Menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa Saudara Firman Tuhan berkata kepada Yirimiah Tapi enggak cukup kepada Yirimiah Tapi berkata kepada saya Dan berkata kepada setiap kalian yang ada di tempat ini Bahwa Tuhan akan menjadikanmu nabi bagi banyak bangsa Mungkin saudara berpikir Nabi Enggak usah berpikir yang muluk-muluk Saudara Aku bukan gembala Aku bukan seorang nabi Aku bukan seorang penginjil Tapi firman Tuhan katakan Bahwa Enggak akan menjadi seorang nabi Nabi pekerjaannya itu adalah apa Menyuarakan isi hati Tuhan Menyampaikan firman Tuhan Artinya Setiap saya dan kalian semua yang ada di tempat ini Tuhan memanggil setiap kita untuk apa Menyampaikan tentang berita keselamatan Menyampaikan tentang kebenaran Menyampaikan tentang apa kabar suka cita Buat siapa? Buat sekeliling kalian berada Amin Ini yang luar biasa Tuhan punya maksud yang besar dalam setiap hidupmu Jadi jangan sembarang dengan hidupmu Jangan sembrono dengan hidupmu Karena kehadiranmu Dirimu ada hari ini Itu adalah karena Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu Tangkap ini Amin Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu Oke nah sekarang kita akan lihat yang kedua Ya Tadi kawan Nah sekarang ladang Allah Nah Maksudnya apa ladang Allah? Ya Kalau saudara kita berbicara ladang Ladang itu berarti suatu lahan Suatu tempat Yang mana ditaburi benih Ya mau benih apa saja sudah Ya mau buah apa saja Ya atau Padi Atau Gandum atau apa Ladang Ya Pasti yang punya ladang Ini punya kerinduan apa? Ketika ditaburi benih Benih ini Ya akan berakar kuat Dia akan bertumbuh Dia bertumbuh subur Dan pasti dia akan Mengharapkan apa? Buah Nah Buahnya dinikmati siapa? Dinikmati yang punya ladang Dinikmati siapa? Orang-orang yang membutuhkan buahnya Buah tersebut Nah Maksudnya seperti ini Kalau Kita adalah ladang Tuhan Ladang Allah Bekerja Tempat dimana Allah Menaburkan setiap benih Firman Tuhan Ya Dimulai dari apa? Buka hatimu Buah Tuhan Amin Buka hatimu Buah Tuhan Untuk menerima setiap benih Yang ditaburkan Ya mungkin Ketika kau mendengarkan firman Ketika duduk Mendengarkan firman Saat ibadah Atau mungkin Saat kau seki Atau mungkin Saat kau saat teduh pribadi Atau bahkan mungkin Saat kau sedang berjalan Saat kau sedang mengendarai motormu Saat kau sedang nyitir mobilmu Saat kau sedang belajar Rauh kudus menyatakan Suatu kebenaran Di dalam dirimu Buka hatimu Kenapa? Ketika kau membuka hatimu Lebar-lebar Buat firman Tuhan Bertumbuh di dalam hidupmu Disitulah hidupmu Akan berbuah di dalam Tuhan Firman Tuhan katakan Orang yang tidak tinggal Di dalam Tuhan Dia tidak akan menghasilkan apa-apa Dia tidak akan bisa bertumbuh Artinya apa? Melekatlah kepada Tuhan Buka hatimu lebar-lebar Buat Tuhan berbicara Buat Tuhan memimpin hidupmu Bagaimana kau bisa dipimpin? Dimulai dari kau membuka hatimu Untuk Tuhan berbicara Kau tangkap itu Amin saudara Ini yang kedua Ladang Allah Nah kemudian yang ketiga sekarang adalah Bangunan Allah Nah bangunan Allah Ini dalam bahasa Yunaninya itu ditulis Aikodomai Aikodomai itu artinya apa? Bangunan bukan dalam bentuk bangunan yang sudah baku jadi Tapi bangunan dalam bentuk melihat proses terjadinya sebuah bangunan itu Bisa bangunan rumah, bisa apapun Contoh gampangnya kita saat ini Kita ada di main hall ini Tempat yang nyaman Tempat yang kita bisa berteduh Tidak kepanasan, tidak kepanasan, tidak keujanan Ya kenapa? Karena ada proses pembangunan di dalamnya Yang mana satu batu, yang satu tersusun rapi dengan yang lain Direkatkan satu dengan yang lain Sehingga tidak ada celah, tidak ada lubang Kita bisa tinggal dengan nyaman di tempat ini Coba kalau Batu batah ini tidak tersusun rapi Satu dengan yang ini tidak saling terkait Yang satu katakan jangan senggol aku Jangan tempelkan ke aku Susun aja satu Satu sap tinggi Nah lama-lama dia kesenggol Dia akan mudah roboh, tapi ketika Satu dengan yang lain saling berkait Saling dilem, jadi satu kekuatan Yang luar biasa, ini berbicara Apa saudara? Ya berbicara Bahwa hidup Kita ini tidak bisa terlepas Dengan satu dengan yang lainnya Amin, tidak hanya Sebagai makhluk sosial, ya sebagai Makhluk sosial, orang introvert seperti apapun Dia tetap butuh Orang lain Apalagi kita sebagai Anak Tuhan, kita tidak Bisa berdiri sendiri Berkata aku bisa sendiri Aku tidak butuh orang lain Kalau tidak ada aku Mana bisa semuanya Semua karena aku No saudara Bukan seperti itu Tapi semuanya saling terkait Saling membutuhkan Saling men-support Satu dengan yang lain Amin Dimulai dari mana? Dimulai dari CG Dimana kalian ada hari ini Oke saudara Sampai hari ini Sudahkah semua terkonek di CG? Ada dalam siam CG yang ada? Ada yang belum join CG malam hari ini? Oke sudah ya Kalau belum Nanti tanya kanan kirimu Aku mau join CG Ya kenapa? Pastikan Ketika kalian ada di CG Disitulah Ya kalian itu dibangun Satu dengan yang lain Jangan berharap saudara CG itu semua baik-baik saja Semua fine-fine saja Ya ada Ada kalanya Tuhan izinkan terjadi Kalian nemui orang Nemi teman dalam CG Ini gak nyenang banget Ya mungkin kalian yang berkata seperti itu Ini gak ngenai Ya atau mungkin Satu kali ketiga Ternyata kalian yang gak ngenai teman kalian Bisa jadi Ya tapi di atas semuanya itu Ya satu dengan yang lain Untuk apa? Saling menajamkan Untuk apa? Saling diasah karakternya Kedewasaannya Untuk apa? Bertumbuh bersama-sama Amin Kalau kalian menghadapkan CG yang sempurna Gak ada satu kesalahan pun Gak ada satu gesekan pun Gak ada Tapi itu adalah proses pendewasaan Setiap kalian Amin Nah Sebagai bangunan Allah Satu dengan yang lain Saling membutuhkan Ya Saling membutuhkan Saling menguatkan Ya kenapa? Karena disitulah Ya kalian menemukan Kekuatanmu secara pribadi Dan rekan-rekan yang ada di sekelilingmu Saling menguatkan Saling mensupport Ya satu kekuatan Akan menjadi Lebih kuat Ya dibanding dengan Dua atau tiga Jauh lebih kuat Amin Jauh lebih bisa Bertahan Di dalam menghadapi Sebuah tantangan Nah kita belajar saudara Bangunan Allah Tuhan mau Bahwa setiap hidupmu Itu dibangun jadi kuat Di dalam Tuhan Dan Tuhan punya Maksud Supaya apa Hidupmu itu menjadi dampak Buat orang-orang yang ada di sekelilingmu Amin saudara Bukan untuk diri kita sendiri Bukan untuk dirimu sendiri Tapi hidupmu Menjadi dampak Buat orang-orang sekelilingmu Ya Satu orang Bisa buat perubahan Amin Yuk katakan bersama-sama Satu orang Bisa buat perubahan Amin Tangkep bahwa hidupmu Juga bisa buat perubahan Di sekelilingmu Perubahan di mana? Mungkin di keluargamu Ya Satu kali saudara Saya mau saksikan Ketika saya Kisaran SMP Masuk SMA Ya waktu itu Keluarga Keluarga Kami Ya papa mama itu ribu terus Ya satu kali Bahkan mereka itu hampir berpisah Nah waktu itu kami ini bergumul luar biasa Kami bergumul luar biasa Dengan keadaan keluarga yang seperti ini Nah kami masih Saya tahu Ya saya berdoa Adik-adik saya juga berdoa Kami berdoa Nah terus kami berdoa Kami melepaskan berkat Saya percaya Satu orang berdiri Buat seisi keluarganya Seisi keluarganya akan Diselamatkan Nah benar saudara Ya saya percaya bahwa Hidup saya akan berdampak Buat keluarga saya Meskipun saya anak Di tengah-tengah keluarga Meskipun orang tua saya Ya mereka adalah orang tua Tapi saya bisa berkata-kata Kepada mereka Tapi tentunya dengan Perkataan yang sopan Dengan cara yang sopan Kenapa? Karena ada otoritas Tuhan Atas hidup saya Dan saya beranikan Saya berkata-kata Kepada orang tua saya Saya sampaikan Kementerian firman Tuhan Kepada mereka Dan kami tersepakat Kami berdoa bersama-sama Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Ya kenapa ada Satu orang yang berdiri Dua orang yang berdiri Tiga orang yang berdiri Ada kekuatan disitu Tuhan ubahkan Tuhan pulihkan Dan dari itu saya belajar Saya tangkap Satu orang saja Bisa buat perubahan Apalagi kalau ada Dua Tiga Empat Amin Baik dalam CG Baik dalam keluarga Baik dalam studimu Baik dalam karirmu Dalam pekerjaan Semuanya bisa Tuhan pakai Amin Nah kita akan lanjut Ya Kalau saudara Kalian menjadi Kawan sekerja Allah Menjadi ladang Allah Dimana ladang Allah Bekerja di dalam hidupmu Menjadi bangunan Allah Yang kuat Itu adalah Sebuah panggilan Yang istimewa Buat hidupmu Amin Saudara Jangan sia-siakan Apa yang Tuhan lakukan Dan Tuhan hendak lakukan Dalam hidupmu Ini waktunya Nah kita mau lihat Ya ada dua contoh Yang akan kita pelajari Malam hari ini Yang pertama adalah Ehud Ya kita mau melihat Ehud Ya Ehud ini Di dalam kita bagi-bagi Pasal 3 Ayat 12-30 Saudara tidak usah baca di sini Tapi baca di rumah ya Ketika kalian renungan Baca Ya ayat-ayat ini luar biasa Sekali Ya saya ceritakan Singkat cerita seperti ini Jadi pada waktu itu Umat Israel Ya umat Israel Mereka itu jatuh bangun Jatuh bangun Terus dalam dosa Akhirnya mereka terus Menyakit di hati Tuhan Dan Tuhan izinkan Untuk mereka itu Mengalami kesulitan Mereka itu dijajah oleh Berbagai macam bangsa Yang berganti-ganti Ada Filistin Ada Moab Ada Midian Dan terus mereka seperti itu Ketika ada hakim Yang memimpin Mereka fight Ya ketika ada Pemimpin rohani Mereka hidup Takut akan Tuhan Tapi ketika Pemimpinnya mati Pemimpinnya sudah tidak ada Mereka jatuh lagi Dalam dosa Nah saudara Kita belajar satu hal Mau dimanapun Kalian berada Ada pemimpin Ataupun tidak Ada orang yang Menasihatimu Ataupun tidak Tetaplah Berdiri Di dalam Tuhan Amin Mau dimanapun Ya jangan Jangan hanya Kuat ketika ada Di dalam CG Jangan hanya kuat Ketika ada Di dalam gereja Jangan hanya kuat Ketika ada orang Yang terus mengingatkan Terus mengingatkan Tapi pastikan Mau dimanapun Dengan kondisi Seperti apapun Dengan Mau tidak Dengan siapa-siapapun Pastikan bahwa Engkau tetap kuat Di dalam Tuhan Amin Itulah yang akan Jadi kemenangan Buatmu Nah Umat Israel Jatuh bangun Nah mereka berteriak Tuhan Kirimkan pemimpin Kirimkan seorang Pemimpin Untuk memimpin kami Membawa bangsa Kami keluar Dari jajahan Moab pada waktu itu Ya nah Kemudian benar Tuhan utus Ya utus Ehud Nah Ini yang luar biasa Ya firman Tuhan ini Menjelaskan Ehud ini Dia seorang Yang kidan Nah pada budaya Budaya Israel pada waktu itu Ya Tangan kiri Tangan kanan Itu adalah Tangan yang kuat Menggambarkan kekuatan Melambangkan otoritas Melambangkan kekuatan Sedangkan tangan kiri Itu melambangkan kelemahan Nah Tuhan utus Ehud Ini orang benyamin Cukup benyamin Ya Nah sedangkan Artinya Ya artinya Adalah Son of the right hand Anak tangan kanan Tetapi Yang datang Yang diutus adalah Justru Ehud The left hand Artinya apa Cukup benyamin Artinya adalah Kekuatan tangan kanan Tapi yang diutus adalah Seorang ehud Yang Ya Bertolak belakang Dengan apa yang mereka harapkan Nah ini yang luar biasa Kita belajar Ehud Ya meskipun Dia tidak seperti Rekan-rekan yang lain Dia kidal Ya ada beberapa penaksiran Menjelaskan Kenapa ehud kidal Yang pasti Ya Kalau pada masa itu Orang Israel itu Dijajah Dan kalah perang Nah orang yang kalah perang Ditawan Ya tentara-tara ini Biasanya Tentara tawan-tawan ini Biasanya yang kalah perang Itu tangan kanannya akan dipotong oleh musuh Sehingga mereka hanya punya tangan kiri Ya tapi Tidak dijelaskan Bahwa ehud itu bukan Karena tangan kanannya dipotong Karena kalah perang Tidak Tapi Ada satu kelemahan Tubuh di dalam dirinya Nah Dengan kekuatan tangan kirinya Yang tidak diperhitungkan orang Yang dianggap remeh oleh orang Justru Dengan kekuatan tangan kirinya Dia melatih diri senantiasa Dia melatih dirinya Sehingga Tangan kiri Yang gidal Ini menjadi kekuatan yang luar biasa Nah Dengan kondisi dia yang tidak diperhitungkan Seperti itu saudara Yang ehud ini Tidak memimpin pasukan Kenapa? Mereka melihat Bagaimana bisa megang senjata Orang dengan tangan kiri Nah ini loh saudara Jangan meremehkan Ya Jangan meremehkan dirimu sendiri Dan jangan meremehkan orang lain Karena ada sesuatu Dibalik kelemahan Yang akan Tuhan kerjakan Di dalamnya itu justru menjadi kekuatan yang luar biasa Ya Dalam konteks kelemahan ini bukan kelemahan dosa loh saudara Kalau kelemahan dosa Segera bertobat Tapi ini kelemahan Bukan dosa Nah oke Singkat cerita Ya ehud ini Kerjaannya adalah Mengantar upeti Ya mengantar upeti Untuk Raja Muab Jadi Setiap tahun Mereka akan bawa upeti Kepada raja Nah Kenapa kok milih ehud? Ya dia tidak bisa berperang Anggepan mereka Kemudian Raja Muab Ya Eglon Ya Eglon ini Raja Eglon ini juga Dia merasa tenang Wah Wong ehud yang diutus kok Ya coba Kalau yang diutus Otmil Wah dia Pahlawannya gagap perkasa Dia tidak mau terima Karena dia mesti takut Tapi yang diutus Ehud Enggak apa-apalah Wah kidal Dia tahu ehud itu kidal Nah tapi yang luar biasa saudara Ketika ehud Membawa upeti Kepada raja Ini dia lakukan sesuatu yang Di luar biasanya Di luar halal yang lasin Biasanya Orang menyimpan senjata Itu di kaki kiri Sehingga apa? Ketika kan tangan kanannya Yang berfungsi Dia menarik senjata Dengan tangan kanannya Tapi ehud Menyimpan senjata Di kaki kanannya Siapa yang sangka Raja tidak pernah berfikir Seperti itu Benar Ehud Siman senjata Di kaki kanannya Nah ketika dia Membawa upeti Kepada raja Raja tidak curiga Saudara Dia tarik tangannya Dia tarik Senjatanya Dia hunuskan ke raja Dan raja mati Seketika itu juga Ini yang luar biasa Apa yang dianggap Lemah Apa yang dianggap Tidak berdaya Kalau Tuhan Bekerja di dalamnya Semuanya bisa Diubahkan oleh Tuhan Amin Apa yang kau anggap hari ini Mungkin kelemahanmu Mungkin sesuatu yang Ya kok seperti ini Ingat saudara Ya jangan remehkan Apa yang ada pada dirimu Sebab Tuhan Bisa bekerja di dalamnya Amin Jangan mudah menyerah Ya jangan mudah Jangan gampang berkata Aku tidak bisa Jangan gampang berkata juga Ya sudah lah aku nyerah Ya jangan gampang juga berkata Ya itu sulit Tidak bisa aku Saudara Kalau kau mudah berkata Ya tidak bisa Ya gimana lagi Ya sudah apa yang kau katakan Itu yang akan kau terima Sebab Tuhan katakan Yang keluar dari mulut Itu ada kuasanya Latih diri Untuk tidak gampang berkata Aku tidak bisa Aku tidak mau Tapi latih diri untuk berkata Aku mau berusaha Aku mau mencoba Amin saudara Ya katakan pada dirimu Aku mau berusaha Aku mau mencoba Aku bisa Bersama Yesus Aku cakap Lakukan perkara yang besar Amin Tangkep itu saudara Orang mau meremehkan Ehud diremehkan Oke silahkan Tidak apa-apa Tapi kalau saudara Percaya Itu ada di tangan Tuhan Tuhan ubah Jadi kekuatan yang besar Amin Mau apapun saudara Mungkin kau berkata hari ini Aku ini tidak cakep bicara Aku tidak pintar ngomong Padahal kerjaanku itu Menuntut aku untuk banyak ngomong Mungkin kau Marketing Atau mungkin kau lagi belajar Bekerja nih Lagi belajar untuk Berusaha Aku butuh Tapi aku tidak bisa Sudahlah Tidak usah Aku memang begini kok Ya sudah Itu kan Kalau dia ya bisa Kalau aku gini ya sudah Gini apa adanya No saudara Amin Jangan mudah menyerah Semuanya ada jalan tua Kalau saudara Mau berusaha Dan Libatkan Tuhan Di dalamnya Ehud Contohnya Amin Jangan remehkan Ya saya percaya Ehud Tidak sekali dua kali Dia latihan Untuk menarik Senjatanya Mesti dia berkali-kali Sekali gagal Dua kali gagal Kenapa? Karena tidak terbiasa Nah Tapi karena terus berusaha Terus melatih diri Terus mengerjakannya Dia menjadi orang yang ahli Sekalipun di dalam Dimulai dari sebuah Kelemahannya Amin Amin Saudara Jadilah kuat Di dalam Tuhan Tangkap ini Ya Tuhan Mau jadikan Kalian itu rekan Sekerjanya Tidak usah Lihat kanan kirimu Aku dipakai Tuhan Ya kalau Tuhan Mau pakai Tidak jauh-jauh Ya Di kampusmu Di tempat kerjamu Di tempat studimu Di tempat pelayananmu Itu ladang Yang Tuhan Tidak bekerja Melalui hidupmu Di tengah-tengah Keluargamu Di tengah-tengah Komunitasmu Itulah ladang Dimana Tuhan Berkarya dalam hidupmu Amin Oke ya Ini yang pertama Ehud Jangan menyerah Dan berdiam diri Coba lakukan sesuatu Kelemahan Bisa dipakai Tuhan Untuk menjadi kekuatan Nah Kelemahan Ehud Dipakai Tuhan Menjadi kekuatan Untuk apa? Melepaskan Bangsa Israel Dari Bangsa Moab Sama Tuhan juga Mau memakai Hidupmu Ingat Satu orang Bisa buat perubahan Melalui hidupmu Dimanapun Kalian ditempatkan Ya jangan Berdiam diri Lakukan sesuatu Ya mungkin Ketika kau menyampaikan Tentang kebaikan Tuhan Ternyata Orang itu Orang yang Sudah hopeless Ya mungkin Dia sudah patah Pengharapan Sudah tidak punya pengharapan Tapi karena ada Kalian Satu orang Di dekatnya Orang ini berkata Oh iya ya Masih ada Tuhan ya Oh iya ya Aku bisa ditolong ya Kenapa? Karena ada kalian Yang berdiri dekatnya Amin Bukan orang Merasa Aduh aku gak mau dekat Kalau dia datang Talk shit ini Kalau dia datang Masalah mesti jadi Kalau dia datang Auranya berubah semuanya No saudara Tapi pastikan Kehadiranmu itu Dinantikan Orang-orang yang ada Di sekelilingmu Amin Kenapa? Wah kalau dia datang Suasana berubah Ada apa? Ada sesuatu yang Enak yang akan kita dengar Amin Kenapa? Karena ada Radiasi kerajaan surga Melalui hidupmu Ya gak usah ngomong aja Kalian datang aja Ada sesuatu damai Yang kalian bawa melalui hidupmu Apalagi Keluar kata-kata Dari mulutmu Sesuatu yang akan Membangun Membangkitkan iman Sekelilingmu Amin Tuhan mau pakai Setiap kalian Ya ini yang pertama Contoh yang pertama Adalah Ehud Nah sekarang yang kedua Adalah Samgar Nah setelah Ehud Ya hakim-hakim Pasal 3 ayat 31 Sesudah dia Bangkitlah Samgar bin Anad Ia menewaskan Orang Filistin Dengan tongkat Penghalau lembu 600 orang Banyaknya Demikianlah Juga Ia menyelamatkan Orang Israel Nah saudara Nama Samgar Ini hanya disebut Dua kali di Alkitab Yang pertama Di hakim-hakim Pasal 3 ayat 31 Dan Hakim-hakim 5 ayat 6 Disebut di Bura Tapi setelah itu Tidak ditemukan Nama Samgar Dia bukan orang Yang terkenal Dia bukan dari Keturunan Pahlawan Tapi hanya Dijelaskan Dia anaknya Pak Anad Dia menewaskan Orang Filistin Dengan Tongkat Penghalau Lembu Pekerjaan Samgar Hari itu adalah Seorang petani Dia pembajak ladang Dia punya tongkat Tongkatnya itu Seperti tongkat Besi panjang Di ujung yang satu Itu seperti ada garpu Untuk apa? Menggaru tanah Dan di ujung yang satu lagi Itu ada seperti Besi yang tajam Seperti pisau Untuk apa? Bisa untuk menghalau musuh Bisa untuk menghalau Jerami Atau apapun Ini menjadi alat Di dalam pekerjaannya Nah saudara Samgar Dia ini bertanggung jawab Mengerjakan Apa yang Tuhan Percayakan Kepadanya Dia bertanggung jawab Dengan tekun Dengan setia Dia mengerjakan Ladang yang Tuhan Percayakan Kepadanya Sampai akhirnya apa? Dia menjadi orang Yang ahli Menggunakan tongkat Penghalau lembunya Ya dia ahli Menggaruk Oh sorry Menggaruk Membajak tanah Dengan alatnya Dia juga ahli Untuk apa? Melindungi ternak Dari serangan musuh Dia juga ahli Dengan senjatanya ini Nah bagaimana dia bisa ahli? Karena dia terus Mengerjakannya Dengan setia Dia tidak melihat Uung ini hanya tongkat kok Dia tidak melihat Tidak meramehkan Ini hanya seperti ini Saudara Setialah Di dalam perkara yang kecil Yang Tuhan Percayakan Kepadamu hari ini Amin Firman Tuhan katakan Ketika kau setia Dalam perkara yang kecil Tuhan akan tambahkan Perkara yang jauh lebih besar Kepadamu Bagaimana Kamu mau dipercaya Sesuatu yang besar Kalau yang kecil aja Tidak bisa dipercaya Tidak bertanggung jawab Tuhan tidak akan berikan Saudara Bahasa dari Samgar Dari tongkat ini Dia rawat benar-benar Dia gunakan benar-benar Sehingga dia terlatih Dengan tongkatnya Nah satu kali Firman Tuhan menjelaskan Samgar Melawan orang Filistin Hanya dengan Tongkat penghalo lembunya Dikatakan disitu Menewaskan orang Filistin 600 orang banyaknya Ini tidak dijelaskan Berapa kali Dia mengayunkan tongkat Ya Berapa kali dia bertempur Tidak dijelaskan Tapi yang pasti Dia pakai tongkatnya Untuk mengalahkan Musuhnya Ini yang luar biasa Saudara Kita belajar Pola kerja Tuhan Kalau Tuhan Mau memberkati seseorang Pola kerja Tuhan Kalau Tuhan Mau memperbesar Kapasitas seseorang Pola kerja Tuhan Kalau mau mengerjakan Musisat dalam diri seseorang Tidak jauh-jauh Dimulai dari Apa yang ada Padamu Ya Apa yang ada Pada orang itu Samgar Dia punya tongkat Tongkat itu Dipakai Tuhan Melakukan perkara yang besar Amin Nah Apa yang ada Padamu hari ini Jangan saudara Terus Sukanya itu Melihat orang lain Dia kan punya Ini Dia kan punya Apple Kroa Aku jangan-jangan Aku Apple Kroa HPnya yang Kroa Nah Jangan saudara Melihat Dia punya fasilitas Yang hebat Aku cuma handphone Dia punya fasilitas Yang besar Dia punya fasilitas Yang canggih Aku manual Saudara Kalau saudara Terus melihat Kelemahanmu terus Saudara Tidak akan bisa Mengerjakan Sesuatu Tapi kalau saudara Lihat apa yang ada Padamu hari ini Seperti Samgar Pakai Dan lakukan Dengan setia Dengan keterbatasan Mu hari ini Engkau lakukan Terus lakukan Terus lakukan Tuhan akan Perbesar kapasitasmu Dia akan berikan Hikmat Buatmu Semakin kau sering Menggunakannya Engkau akan Semakin terlatih Ya mau apa Dalam pekerjaanmu Apapun yang Tuhan Percayakan Atau mungkin hari ini Dengan studimu Dengan kuliahmu Dengan ladang Pelayananmu Sudah kerjakan saja Apa yang Tuhan Percayakan Melalui itulah Tuhan akan Mengerjakan Perkara-perkara Yang besar Amin Saudara Kita belajar disini Ya satu Erfirman Tuhan Katakan Apa yang bodoh Bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan Orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah Bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan Apa yang kuat Dan apa yang Tidak terpandang Dan yang hina Bagi dunia Dipilih Allah Bahkan apa yang Tidak berarti Dipilih Allah Untuk meniadakan Apa yang Berarti Nah saudara Tuhan Tidak mencari Orang Dengan kemampuan Yang besar Tangkap ini Tapi Tuhan Mencari orang Dengan Segala Gerendahan Hati Yang mau Melakukan Pekerjaan Tuhan Amin Kalau kita lihat Di Alkitab Yesus Memanggil Murid-murid Mereka Di latar belakang Apa Apakah mereka Seorang yang Sudah hebat Seorang yang Besar Tidak Murid-murid Tuhan dipanggil Dari mana Dari seorang Nelayan Bahkan Nabi-Nabi Dia seorang Ternak Tukang kayu Pemungut cukai Orang yang Berdosa Tapi dia Bertobat Tuhan Ubahkan Nah Orang Yang rendah hati Ya Rendah hati Mau dipakai Mau dipanggil Mau melahir Tuhan Tuhan melihat Hatinya Amin Tuhan Tidak melihat Kondisinya Saat ini Wow Tidak jarang Tapi Tuhan melihat Hati Ya ketika Punya hati Tuhan Ini hatiku Untukmu Aku mau Melayanimu Aku mau Mengasihimu Tuhan Melalui hidupku Tuhan Akan banyak orang Dimenangkan Melalui hidupku Tuhan Dalam pekerjaanku Dalam karirku Dalam studiku Dalam hidupku Akan banyak orang Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Dimulai dari situlah Tuhan Akan mengasah Hidupmu Amin Tuhan akan Memperlengkapi Hidupmu Ini yang Tuhan Kerjakan Di dalam Ehud Di dalam Sanggar Dan saya percaya Di dalam Nama setiap Kalian yang ada Di tempat ini Amin Takap hal ini Saudara Jangan saudara Merasa kecil Tapi Justru dari Yang kecil ini Kalau saudara Terus lakukan Terus lakukan Dengan setia Akan berdampak Menjadi sesuatu Yang besar Ya Sesuatu yang besar Dimulai dari yang Kecil lebih dulu Ya tangkap ini Saudara Ya Tuhan akan Memerhitungkan Apapun yang kalian Lakukan Ya dalam Ketaatan kalian Dalam kesetiaan Kalian kepada Tuhan Pengiringan Kalian kepada Tuhan Tuhan Perhitungkan Di situ Ya Nah Kita belajar Bersama-sama Apa aplikasinya Buat hidup kita Apa aplikasinya Buat aku Saat ini Tuhan Yang Tuhan Mau saudara Tuhan Mau menjadikan Kalian rekan Sekerja Ya Tuhan Mitranya Tuhan Ya untuk apa Satu orang Bisa buat Perubahan Amin Tuhan mau Pakai hidupmu Jadi orang-orang Yang bisa Merubah Keadaan Sekelilingmu Maksudnya Gini saudara Saudara tidak punya kuasa Untuk merubah Orang lain Atau merubah Keadaan Karena yang punya kuasa Merubah adalah Roh kudus Tapi melalui Kehadiranmu Melalui hidupmu Melalui roh kudus Yang memimpin hidupmu Engkau bisa Menghadirkan Tuhan Di tengah-tengah orang Yang membutuhkan Perubahan Dan membutuhkan Pertolongan Tuhan Amin Ini yang pertama Kemudian yang kedua Belajar dari hal yang kecil Apa yang Pempercayakan Kepadamu hari ini Lakukan dengan setia Ketika Engkau harus Roh kudus Dorong hatimu Untuk berbicara Kepada seseorang Menyampaikan Kebenaran firma Tuhan Sampaikan Jangan Tahan-tahan Kenapa? Karena justru Dari hal yang kecil Ini bisa menjadi Sesuatu yang besar Baik saat ini Maupun kelah Kenapa? Karena Kekuatan itu Tuhan kerjakan Melalui hidupmu Ya amin Nah kemudian Ya dimanapun Kalian berada Ya disitulah Tuhan akan Menyatakan Karya Tuhan Buka diri kalian Beri Untuk Tuhan Bekerja Jangan tahan diri Katakan Aku gak bisa Aku gak mau Dia saja Tuhan Itu bukan bagianku Kalau saudara berkata Seperti itu Saudara akan kehilangan Banyak kesempatan Yang akan Tuhan Berikan dalam hidupmu Amin Tapi beri Tuhan aku mau Aku mau teribat Di dalam karya Tuhan Yang besar Gak tunggu besok Gak tunggu kapan Tuhan Tapi mulai saat ini Aku berketetapan Bersama dengan Tuhan Amin Sepakat saudara Kita sepakat sama-sama Ya saya dan kalian semua Kita mau sepakat Bersama-sama menjadi God's top agent Amin Menjadi agen Kerajaan surga Ya saya percaya Ketika firman Tuhan Katakan Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Semuanya yang lain Akan ditambahkan Kepadamu Dimulai dari apa God's top agent Nanti agen-agen Yang lain Tuhan akan tambahkan Dalam kehidupan Amin Yuk kita berdiri bersama-sama ya